Seperti inilah kondisi kebakaran yang terjadi di kawasan hutan Gunung Lawu. Api merembet ke wilayah barat yang berada di wilayah kecamatan Sine Ngawi. Bahkan hingga Jumat petang, api yang menjelar mulai mendekati wilayah kebun teh jamus. Hanya ada beberapa warga dan petugas perkebunan teh yang mencoba melakukan pemadaman secara manual. Bahkan kondisi api hanya berjarak beberapa meter dari tanaman teh. Salah satu petugas kebun teh jamus, Argo Prayogo, menjelaskan api mulai menjelar sejak siang. Dibantu warga, pihaknya melakukan pemadaman dengan cara gepyok agar api tidak sampai kebun teh. Dari atas. Mas ini sudah mendekati kawasan wisata ini, Pak? Iya, sudah mendekati kebun teh jamus. Sudah masuk? Belum, belum. Sudah mendekati ini, ya? Terus sekarang upaya dilakukan apa semasanya? Ya, maksudnya mungkin kita memadamkan api biar kita masuk ke kebun teh jamus. Kita manual. Gebioknya? Iya, pakai kebiokan. Begitu. Kalau cara lainnya sudah sulit ya? Sudah sulit. Sudah sulit. Ini upaya biar tidak masuk ke kebun teh jamus. Beberapa terap, tapi kenyataannya masih jebolnya? Jebol. Sudah ada ilan, Pak? Sudah, sudah tiga terap. Tapi jebol ini, Pak, ya? Iya. Masuk ke kawasan wisata ini, ya? Iya, masuk ke kawasan wisata kebun teh jamus. Diketahui kebakaran yang melanda hutan gunung lau sudah terjadi selama satu minggu terakhir. Upaya pemadaman dengan cara manual hingga water bumbing masih belum mampu memadamkan api secara keseluruhan. Itu Wahyu, CTV, Ngawi.